Intro Semuanya, gue Aji Handoko Kali ini izinkan gue untuk sedikit menarik garis ke belakang Ke tahun 1996, tepat 25 tahun yang lalu Saat gue masih duduk di bangku sekolah, saat... Hmm, mungkin beberapa dari kita gak tahu apa itu lokal brand Ada sekelompok anak muda yang lagi gila-gilanya bangun jalan untuk lokal brand Indonesia Dua diantaranya adalah Dendy Darman dan Lucky Widiantara The Dynamic Duo di balik 347 Kecintaan terhadap desain, surfing, skate, dan pertemanan adalah latar belakang lahirnya 347 Dan sangat mempengaruhi logo 347, The Bold Om Dendy pernah bilang ke gue Ji, gue sama Lucky itu pantai selatan banget Jutaan gagasan 347, kita jahit dengan ikatan emosional pertemanan yang tinggi Beda lagi dengan Om Lucky Dia pernah bilang ke gue Inspirasi logo 347 berasal dari warung mie instan Tempat biasanya kelompok mereka menghabiskan waktu ketika tidak ada ombak Dan akhirnya, mangkok adalah bentuk yang mereka anggap sangat mewakili ombak dan kolam skate Gue sendiri sangat amat menyukai fashion dan keindahan yang dihasilkan oleh suatu estetika Sepatu contohnya Dan akhirnya, semua itu diwujudkan oleh kompas Ada satu The Company profile yang gue buat Di salah satu halamannya, gue isi beberapa wave yang harus dilalui Dan wave pertama itu adalah 347 Itu semua gue buat jauh sebelum gue kenal Om Dendy Gue masih inget banget tuh pertemuan pertama gue Dan Om Dendy di Hunting High Low, Bandung Seakan-akan semesta yang atur pertemuan itu Sampai akhirnya kita jadi lebih sering bertemu Suatu hari, Om Dendy pernah bilang ke gue Eh Ji, 347 menjelang usia 1.4 abad nih Wah, entah apa yang gue pikirin Tiba-tiba gue bilang Oke Om, gue bikinin lu 25 desain Dan jadilah kolaborasi 347 dengan kompas ini 24 desain yang akan dibuat Diambil dari semua arsip milik 347 Dari tahun 96 sampai 2021 Bentuk proses dari sejarah singkat perjalanan Angkel Dalam 25 tahun terakhir Juga ada satu desain spesial yang punya makna khusus Buat Om Dendy dan Om Luki sebagai anak pantai selatan Di quarter of a century 347 ini Gue persembahkan 25 desain sebagai bentuk apresiasi Dan terima kasih gue karena 347 sudah memberi contoh Bagaimana memulai dari yang kecil dan berdampak besar untuk lokal brand di Indonesia Dan yang paling penting adalah Ini semua bukan dibuat di China Kita berharap Hal-hal yang sudah diusahakan hari ini Bakal jadi sejarah untuk mereka yang akan ada setelah kita This moment will pass into history Terima kasih kerana menonton!